Hai di sini kita mempelajari mengenai pembagian Hai pembagian Hai pembagian saya mulai dengan contoh yang mungkin kalian pernah lakukan saya punya di disini ada ada empat buah koin 1234 terus koin ini mau saya bagikan kedua orang misalkan orang pertama itu kamu gitu disini kan ini orang pertama kamu terus saya bagikan ke ke kedua orang orang keduanya misalkan di sini kakak kamu gitu disini Hai ini kakak kamu disini pakai topi Hai nah mungkin udah tahu kan kalau saya mau bagikan 4 koin ini sama rata ke kamu dan kakak kamu tiap orang bakalan mendapat berapa mendapatkan dua kan jadi kalau dibagi dibagi dua saya mau di uang ini dibagi dua setiap orang dapat berapa saya bisa gambar garis bantu gini dibagi dua kamu dapat dua kamu dapat dua gitu kan Hai ini kalau dituliskan secara matematis Hai ini disini kita kan punya empat-empat ada empat koin kan ini 1234 kemudian dibagi dua nah ini ini hasilnya berapa hasilnya berapa hasilnya dua kan kalau udah tahu dua kenapa ada dua gitu saya bisa juga bilang kalau Hai dibagi dua ini dibagi dua ini sebenarnya saya bagi empat koin ini ke dalam dua kelompok jadi dibagi ke dalam dua kelompok Hai saya ini gambar kelompok satu hai 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 kelompok kedua Hai kelompok kedua Hai kelompok kedua Hai Hai setiap kelompok isinya sama sini kan ada 122 sini 12 ya setiap kelompok ini isinya sama-sama dua 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 kayak gitu Hai kalau ditulis secara matematis seperti ini empat bagi dua sama dengan dua kita coba lagi lain Hai misalkan enam dibagi tiga bisa dengan berapa saya misalkan disini saya punya enam enam buah jeruk 123456 nah saya bisa bilang mau enam jeruk ini dibagi ke dalam tiga kelompok atau dibungkus Hai menjadi tiga bungkus gitu dari enam jeruk ini dibagi menjadi tiga bungkus ini bungkus pertama yang sama yang sama ya isi isi setiap bungkusnya harus sama ya berarti kayak gini kan ini bungkus pertama ini bungkus kedua ini bungkus ketiga setiap bungkus isinya berapa isinya dua kan 12121212 jadi kalau saya punya 6 jadi kalau saya punya 6 jadi kalau saya punya 6 jeruk dibagi ke dalam tiga Hai atau dimasukkan ke dalam tiga kelompok ini atau dimasukkan ke dalam tiga bungkus ini atau dimasukkan ke dalam tiga bungkus isi setiap bungkusnya berapa 2 Hai nah seperti itu Hai saya juga bisa tuliskan misalkan 6-6 misalkan lainnya dibagi 2 sama dengan berapa Hai saya punya enam hap apel hijau 1213456 dibagi dua saya bisa saya bilang enam hap apel hijau ini dibagi sama rata ke dalam dua plastik gitu Hai ini plastik pertama saya akan gitu kan Hai bagi sama rata ya ini plastik kedua Hai ya berarti isi setiap plastik ada berapa apel hijau 123123 ya kan ada tiga kan isinya kita tulis tiga di sini Hai nah ini sangat menarik juga kalau kalian lihat angka-angka ini kok kayaknya berhubungan dan 6 ada ada tiga ada dua disini ada 6 ada dua ada tiga nih kalau 6 dibagi 3 sama dengan 2 kan terus kalau 6 dibagi 2 sama dengan 3 ini kayak dibulak-balik aja gitu sih angka ini 3 sama 2 ini kalau duanya disini tiganya disana gitu dan sebaliknya ini ini juga sebenarnya bisa dihubungkan dengan perkalian ya perkalian juga disini kalau perkalian ya sebenarnya pembagian tuh kayak apa bisa juga dibilang kebalikan dari perkalian gitu nih kalau Hai dua dikali tiga nih dua dikali tiga sama dengan berapa kalian kalau udah tahu kan tabel perkalian dua kali tiga itu enam tapi kalau misalkan mau digambarkan lagi dengan seakan jeruk itu satu kelompok atau satu plastik misalkan ada isinya ada ada dua ada dua jeruk itu kan ada satu kelompok nih Hai terkelompok isinya dua dan ada tiga kelompok itu ketiga kelompok dikali kuning ini jeruk nah kan berarti jumlah total jeruk yang ada berapa ini satu dua tiga empat lima enam kan sekarang gimana kalau tiga dikali dua ini sama aja sama dengan 6 juga kan ini disini misalkan kita kita bilang ini ada dua kelompok ini ada dua kelompok Hai dua kelompok tiap kelompok isinya tiga tiap kelompok isinya tiga 123 misalkan ini apa nih anggur 123 kedua kelompok tiap kelompok isinya tiga ini berarti berarti jumlah anggur totalnya ada berapa 123456 juga kan jadi dua kali 363 kali 26 kita lanjutkan di bagian kedua ya nanti Hai selamat menikmati